Sosok istri Lukas NMB, Yulke Wenda NMB, turut tersorot di tengah kasus dugaan tindak korupsi yang dilakukan oleh sang suami. Yulke Wenda bereaksi keras atas kasus korupsi Lukas NMB dan menolak memberikan keterangan sebagai saksi. Salah satu anggota tim hukum keluarga Lukas, Petrus Bala Patio, namangat Aikan, kliennya menolak diperiksa KPK karena masih memiliki hubungan sebagai istri dan anak Lukas NMB. Sejauh ini KPK telah memblokir rekening istri Gubernur Papua Lukas NMB, Yulke Wenda NMB. Kepala bagian pemberitaan KPK, Alivi Kedemat Aikan, pemblokiran tersebut dilakukan untuk keperluan pembuktian dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret Lukas. Sosok Yulke sendiri kerap menemani Lukas NMB menjalankan tugasnya sebagai Gubernur Papua. Yulke NMB aktif sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua. Ia juga menggerakkan penguatan peran perempuan demi peningkatan kualitas serta langkah pengembangan. Tak hanya aktif sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua, pada tahun 2015 Yulke NMB juga dikukuhkan sebagai Bunda Paut untuk Provinsi Papua. Sebuah buku soal Yulke juga ditulis dengan judul Yulke Wenda NMB, Perempuan Inspirasional. Buku ini berisi seorang tokoh wanita dari Papua yang dapat memberikan inspirasi pada masyarakat Indonesia, pada umumnya dan juga masyarakat Papua pada khususnya. Terima kasih telah menonton!